Kalo gue sih emang gak makan bebong ya Bo Bukan karena emang gue judging Oh bebong tuh karena emang gini Ya memang gitu itu juga gitu Cuma emang gue gak suka emang dari dulu gitu Gak suka dan gak pernah mau gitu makan bebong Di Jilat Enjong pun makanya kayak temen-temen gue yang merah Enjong tuh selalu gue bilang Eh jangan deketin Enjong lu jangan sampe ngejilat gue Karena aku masih sholat gitu kan Walaupun gak yang 5 waktu sering-sering gitu Enggak gitu kan Cuma aku males gitu Kalo misalkan udah dijilat kita mesti bersihin lagi Kalo makan bebong kita mesti bersihin badan lagi Nah dan aku gak bisa judging Karena lingkunganku temen-temenku juga yang muslim Banyak banget mereka yang makan bebong gitu loh Aku gak mau yang sok-soknya Ih gak boleh makan bebong tuh haram Gak mau itu urusan mereka Mereka punya hak atas tubuh mereka Atas diri mereka Atas apa yang mereka lakukan gitu kan Udah gitu Lagian aku juga mau sok-sok yang ngapain juga gitu loh Aku penikmat apa namanya Kentong yang gak soneta kok gitu kan Aku masih suka esong-esong Kentong yang gak soneta gitu Sama aja itu namanya Kenapa Singkawang Kalimantan Barat itu Kampungku selalu dapet peringkat umur 1 Kota dengan toleransi tertinggi di Indonesia Karena apa Disana tuh ada muslim Ada nasrani Ada buddha gitu kan Dan banyak banget gitu loh Orang Melayu Orang Dayak Orang Tiongwa gitu kan Dan mereka itu bener-bener solidaritas mereka itu tinggi Jadi mereka disaat mereka jual Misalkan yang gak halal Even cuma pake minyak bebong aja Mereka tuh tulis di depannya Tidak halal Kalau kita datang orang muslim atau apa Mereka selalu tanya Ini B loh Kalau misalkan kita bilang Ya aku makan kok Ya udah mereka buatin Tapi kalau misalkan pas B loh Oh ya udah aku muslim aku gak mau makan Ya udah mereka gak akan jual ke kamu gitu loh Itulah kenapa disana tuh toleransinya tinggi gitu Jadi mereka itu gak mau yang gak halal dibilang halal Nah dan untuk si penjual juga mungkin salahnya dia memakai kayak Dia kan bilang nasi Nasi apa Ambo ya Ambo Rumah makan Ambo Rumah makan Ambo Menjual rendang bebong gitu kan Salahnya juga dia disitu Harusnya kalau misalkan emang dia mau menjual rendang bebong Udah gak usah pake Nama-nama embel-embel apa namanya Padang gitu kan Bilang aja Ya udah gitu kan Gimana sih maksudnya ya Susah sih Karena Apa Perspektif ya Perspektif orang-orang itu kan berbeda-beda kan Penyampaiannya juga Takutnya beda-beda Orang nilainya gitu Jadi balik lagi ke masing-masing pihak sih Kayak misalkan Mungkin ya orang Padang juga mungkin ngerasa Mereka pake Itu si penjual pake nama Padang gitu Karena sementara Padang ini kan identik sama muslim Yang si penjual Dan buat si penjual Nih ya Kelajaran juga nih ya Buat si penjual dan buat siapapun itu Kalau mau berbisnis yang mungkin Hadam gitu kan Tidak halal gitu Usahakan jangan punya sosial media deh gitu Yang nanti bisa bikin viral Karena itu kan otomatis udah pasti viral Karena apa Karena Apa ya Menjadi Sorotan gitu kan Yang nasi Padang identik dengan Yang halal gitu Tiba-tiba ada satu rumah makan Menjual rendang bebong gitu kan Padahal itu rumah makan Padang gitu Nah otomatis kan jadi sorotan gitu loh Jadi kita gak bisa Nyalahin pihak sana juga Gak bisa nyalahin pihak yang punya restoran juga Tapi ya aku bilang sih Yang punya restoran rumah makan itu Salah Poinnya udah dapet Yang terlalu gembar-gembor itu juga kayaknya lebay gitu Karena yaudah sih dia kan gak ngajak orang muslim Jadi pada intinya Kalau kalian pengen makan rendang bebong Kalian buat sendiri Si penjual juga jangan menjual Siapapun jangan juga menjual Kalau mau jual dari temen ke temen aja deh gitu kan Biar gak viral gitu kan Atau kalau misalkan mau cari olahan bebong yang lain Ya datang aja ke Bali banyak gitu kan Bebong gul-gul gitu Ada Kalau misalkan emang pengen banget makan rendang bebong Buat sendiri aja di rumah sayang Buat rendang tuh gampang kok Buat rendang tuh udah ada bumbu jadi Udah ada banyak sekarang Lihat di Youtube juga bisa gitu kan Tinggal kalian olah sendiri aja Buat sendiri aja gitu sih Jadi yaudah sih Cuma mau menyampaikan itu aja sayang Karena agak shock sih Karena dari kemarin tuh Udah 2 hari yang lalu ya Kalau gak salah Itu viral banget banyak pembahasan Mulai dari Youtube keluar Di apa Explore Instagram keluar Di TikTok keluar Banyak Sub indo by broth3rmax